Oke, jadi untuk standar 2 Ini si Superboy top speednya masuk ke angka 120 Jadi, emang Kalau misalkan menggunakan roller berat itu ya 15 gram, top speednya bakal lebih kenceng Atau lebih jauh jaraknya dibandingkan menggunakan roller yang Gramnya ringan gitu guys Sambil naikin aja lah, biar gak berbet Nih, kita lihat ya Oh Ini masuk di angka 120 ya Untuk top speed motor si Superboy Oke, jadi sekarang kita coba di jalan Ini kalau misalkan standar 2 ya Kalau standar 2 masuknya di 120 Tapi kalau misalkan di jalan itu beda cuy Kerasanya Nah, untuk spek kirian ya Kita bahas spek kirian Bang, spek kiriannya pake apa? Oke, spek kirian gue disini sebenernya Bismillahirrahmanirrahim Ini kebetulan ya Gue lagi berada di jalan yang sepi juga Dan sekarang sekitar jam berapa nih? Jam 6.38 Jadi jam setengah 7 lebih 8 Di hotel kali ini spesial Gak spesial juga sih Jadi gue mau ngebahas mengenai salah satu part Modifikasi yang ada di bagian CVT Yaitu mengenai roller mungkin ya Nah, banyak juga yang nanya Bang, top speed motor si Superboy itu berapa gitu ya Dan pake roller berapa gram Terus spek kiriannya apa gitu ya Nah, nanti kita bakal coba bahas Di video kali ini Nah, bagi kalian yang sebelum menonton video ini Yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor Mungkin ya Mulai dari kayak gini nih Kayak visor, spion Tapi gue lagi dicopot Atau ban Maxis Green Devil kayak gini Dan lain-lain Kalian bisa banget untuk klik link di deskripsi Karena ada beberapa part modifikasi yang udah gue spill juga Oke Disini Gue mau langsung ngejelasin Jadi motor gue itu Menggunakan roller 15 gram Ya, bawaan dari motor bit Tapi merknya bukan dari yang Honda Siah top speed Kalau misalkan menggunakan standar 2 Si Superboy ini Masuknya ke berapa kilometer per jam Ya, oke Kita lihat dulu Sebelumnya kita posisikan di jalan yang Lumayan cukup datar ya Nih standarnya nih Biar enak Dan gak jatuh gitu ya Oke, ini kita coba nyalain Ayo Superboy, kemon on Nah, ini gue pake roller 15 gram dari Yamagata Kita coba tarik ya Tuasnya Masuknya ke berapa kilometer Oke Jadi, untuk standar 2 Ini si Superboy top speednya masuk ke angka 120 Ya Jadi, emang Kalau misalkan menggunakan roller berat itu ya 15 gram Top speednya bakal lebih kenceng Atau lebih jauh jaraknya Dibandingkan menggunakan roller yang Gramnya ringan gitu guys Oke, kita coba sekali lagi bentar cuy Ada orang Gue gak enak ya Sambil naikin aja lah Biar gak berbet Nih, kita lihat ya Oh Ini masuk di angka 120 ya Untuk top speed motor si Superboy Oke Jadi sekarang kita coba di jalan Ini kalau misalkan standar 2 ya Kalau standar 2 masuknya di 120 Tapi kalau misalkan di jalan itu beda cuy Kerasanya Emang bisa masuk 120 Cuman untuk tarikan awal Ketengahnya itu berat banget Oke, sebelum jalan Jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Let's go Nih, tarikan awal itu tuh Dari 40 ke 60 nya lama banget Tuh Jadi emang ya Untuk tarikan dari 0 Ke atas itu emang agak sedikit berat Tapi kalau misalkan udah dari tengah ke atasnya itu Cukup lumayan enteng Dan bisa tembus ke angka 120 lagi cuy Soalnya gue udah pernah juga coba Cuman gak sempat gue kontenin Itu gue coba di trackan jalan kopo ya Itu kan lurus Dan emang agak sedikit mudun juga Jadi agak sedikit membantu lah Makanya bisa tembus ke angka 120 Mungkin kalau murninya ya 120 kurang lah Dikit gitu cuy Nah Untuk spek kirian ya Kita bahas spek kirian Bang, spek kiriannya pake apa? Oke, spek kirian gue disini sebenernya masih Originalan Yang gue ganti itu Cuma roller dan V-belt Nah kalau roller kan emang Bawaan orinya juga 15 gram Tapi gue ganti aja dengan merek Yamagata gitu Bedanya itu aja sih Untuk V-belt gue pake Daytona Daytona ya yang biasa Terus kampas ganda juga gue ganti Bukan karena emang pengen Kenceng-kencengan gitu pak Justru menurut gue ini lebih berat Gue menggunakan kampas ganda Dari Suzuki Next cuy Bukan dari Honda-nya lagi Nah gitu Soalnya banyak banget ya Orang-orang juga yang pake Kampas ganda dari Suzuki Next Kebetulan untuk ke Suzuki Next itu PNP ke motor Honda Beat Deluxe 2020 Atau Beat 2020 ke atas ya Itu bisa cuy PNP banget lah Langsung masuk dengan mangkok-mangkoknya gitu guys Jadi bukan si kampas ganda otomatisnya aja gitu Udah sepaket Itu tuh gue beli harga 120 Kalau gak salah ya Udah lupa juga sih Soalnya udah lama Gue beli harga 120 Udah termasuk pasang sih Karena pasang gue gratisan aja lah Nah gitu cuy Paling yang gue ganti cuma roller 15 gram Pake merk Yamagata Merk sebenernya gak terlalu ngaruh mungkin ya Tapi geramannya juga masih Standaran pabrik Masih bawaan pabrik juga Jadi gak gue turunin gramnya Terus V-belt juga V-belt itu gue bukan karena pengen Ganti kirian Tapi emang udah Berusia ya Udah berumur Untuk V-belt bawaan pabrikannya Itu udah retak-retak Dan udah kayak mau putus gitu guys Pemakaian 3 tahun tuh ya Makanya gue ganti pake yang Daytona aja Aftermarket Terus kampas ganda Gue pake merk Suzuki Next Lebihnya itu bener-bener murni Original Kagak ada yang diganti-ganti lagi guys Jadi Mungkin kalau misalkan Pertanyaan selanjutnya itu Gang gimana Untuk sekarang pemakaiannya Apakah enakan untuk harian atau enggak Menurut pribadi gue ya Ini sebenernya kurang worth it Kalau misalkan dipake harian Di jalan Apa ya Untuk mencari akselerasi Untuk mencari akselerasi Ini menurut gue kurang Soalnya untuk tarikan awal Ketengah itu berat banget guys Bener-bener berat Apalagi ya Yang bikin bahaya Misalkan nih Disini ada mobil Dan posisi gue ada di belakang gitu ya Nah gue tuh pengen nyusul Si posisi mobil ini Susah gitu guys Soalnya tarikan awal Ketengahnya berat banget Jadi Agak sedikit beresiko Yang beresiko Yang beresiko itu Kalau misalkan kita Menyusul mobil Menyiap mobil Tetapi dari arah berlawanan Ada juga kendaraan yang maju Nah itu udah Sangat-sangat beresiko Apalagi tarikannya Tidak bisa ditarik Apa ya Enggak Jengat gitu Gak agresif Itu sangat berbahaya Menurut gue Tapi kalau misalkan Untuk dalam kota Yang emang jalannya sepi Gitu ya Atau area kabupaten Mungkin lah Jalannya sepi Kosong Ngeplong Banyak sawah Nah itu Menurut gue ini Worth it-worth it aja Aman cuy Untuk dipakai harian Tapi kalau misalkan Untuk dipakai Macet-macetan Atau untuk nyusul-nyusulan Itu kayaknya Enggak diwajarkan Enggak diwajarkan Enggak direkomendasikan Sama gue cuy ya Kurang lebih seperti itu Terus Yang diganti sih Gak ada lagi ya Selebihnya masih pabrikan cuy Gue tuh kagak pernah main Aneh-aneh Nah terus Kalau misalkan ada yang nanya bang Terus solusinya Atau saran dari abangnya Gitu ya Lebih baik pakai roller Yang berapa gram Kalau gue sih Menyarankan ya Roller itu turun 3 atau 2 gram Dari berat aslinya Ya kurang lebih Kita pakai Gram yang 13 Kalau enggak 12 Itu udah Lumayan cukup lah ya Enggak terlalu berat banget Untuk dipakai harian Masih oke juga Aduh lampu merah cuy Jangan disusul bahaya Nah kurang lebih sih gitu ya Nanti pun kita akan coba Upgrade gerian Yang enakkan untuk Motor Beat Deluxe 2020 itu Kita Racikannya seperti apa Soalnya gue belum pernah Ngeracik-racik Nemu yang pas banget ya Untuk motor si Superboy ini Jadi belum sempat gue Kontenin juga Dan Sekarang yang gue kontenin Adalah konten yang Udah pernah gue rasakan aja gitu cuy Kalau misalkan untuk Spek gerian dan lain-lain ya Kita ganti Percivity Percentry Atau Dan lain-lain Nanti kita coba bakal bahas ya Mengenai kemiringan Jarul Keruk Jalur Aswarla Dan lain-lain Gitu lah Pokoknya mah banyak banget Nah Nanti kita coba bahas Di next content Kalau misalkan gue udah coba Oke Ini macet banget guys Topan biasa lah Kita ambil kanan dulu lah ya Biar jalannya agak kosong Bingung banget sih Mau kiri Mau kanan Udah gue gel Oke Kita coba ke kanan ya Wah Sati-hati Yuk Gaskun Ini pasti bakal macet cuy Soalnya kan Jam-jam masuk sekolah juga Ini masih banyak anak-anak yang sekolah Mungkin kalau yang berangkatnya Baru sekarang ini Pasti Terlambat cuy Soalnya udah jam berapa nih Nah Jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk yang gue rasakan nih Motor sisi per bawah Untuk akselerasi Sebenarnya kurang banget Tapi kalau misalkan Untuk mencari top speed Ini enak cuy Bisa tembus angka 100 lebih ya 120 lah Karena Menggunakan bobot gram Yang berat juga cuy 15 gram Ya masih standaran pabrik sebetulnya Tapi ya Kurang lebih sih Overall masih enak Dipake harian Mungkin kalau misalkan kalian ada Informasi Atau racikan-racikan CVT Bisa banget untuk Kulis di kolom komentar Karena Siapa tau bisa membantu Kita semua ya Yang sedang mencari Racikan untuk motor bit Di bagian blog CVT Gitu cuy Oke Terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Ketik tombol like Comment Dan subscribe channel ini Agar terus berkembang Menuju ke puluhan ribu Subscribe kembali See you next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.